Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Sebagus apapun sepedamu, sepeda super ringan dengan drive train kelas atas Tetapi ketika bersepeda pantat terasa terbakar, kesemutan atau nyeri pada bagian perinium Sepeda tersebut sudah tidak ada artinya Bagaimana mau menikmati kesenangan bersepeda Bila sepanjang perjalanan, seakan duduk di atas kompor Sakit yang paling banyak dikeluhkan oleh pesepeda Baik yang baru memulai bersepeda maupun yang sudah lama Adalah sakit atau lecet pada bagian pantat Terutama setelah bersepeda dalam waktu yang agak lama Agar ketidaknyamanan tersebut tidak berulang setiap kita bersepeda Ada beberapa cara sederhana untuk mengatasi dan menghindarinya Berikut sedikit tips untuk sakit pada bagian pantat Penyebab sakit Ketidaknyamanan pada bagian pantat, seperti pantat terasa panas, pegal, bahkan lecet Disebabkan oleh dua faktor Tekanan dan gesekan pada sadel Tekanan yang berlebihan mengakibatkan beberapa saraf di bagian pantat Khususnya bagian perinium tertekan Dan menyebabkan fungsi saraf tidak berjalan sebagaimana mestinya Fungsi saraf yang terganggu menyebabkan Anda merasakan gejalan neuropati Seperti kesemutan atau kebas Khususnya pada bagian perinium Sedangkan bila sepanjang perjalanan Pinggul Anda selalu bergoyang Maka akan terjadi gesekan antara sadel dengan bagian pantat dan paha Khususnya paha bagian dalam Gesekan ini selain menyebabkan panas pada pantat Juga menyebabkan lecet pada bagian paha dalam Tekanan berlebihan Tekanan yang berlebihan bisa disebabkan oleh beberapa faktor Berat badan, posisi sadel yang tidak ideal Atau ukuran dan bentuk sadel yang tidak pas Tekanan pantat pada permukaan sadel Dipengalui oleh berat badan dan kelembutan permukaan sadel Semakin berat pesepeda Maka akan semakin besar pula tekanan pantat pada sadel Apalagi bila menggunakan sadel yang keras Kulit yang halus akan lebih mudah mengalami cedera Ini yang sering dialami oleh pesepeda pemula Karena kulit bagian pantat Belum mengeras sebagaimana yang dialami Oleh pesepeda yang sudah lama Solusi untuk kondisi ini Yaitu memilih sadel dengan pelapis yang empuk Pilih sadel yang tebal dan berbahan gel Dan celana sepeda yang memiliki padding Hindari menggunakan bahan busa Dan biasanya menyebabkan panas Di samping itu, sadel yang terlalu merunduk ke depan Membuat pesepeda akan selalu mendorong pantat Lebih kuat ke sadel Agar pantat tidak melorot ke depan Tekanan ini menyebabkan pantat terasa panas Dan bisa menekan sarap di bagian pantat Posisi pantat yang melorot Juga membuat posisi tulang duduk Tidak tepat pada bagian yang empuk Menyebabkan kumpulan sarap berpotensi tertekan Solusinya adalah Posisikan sadel sedatar mungkin Bila perlu kemiringan sadel Ke atas atau ke bawah Jangan melebihi satu derajat Kumpulan sarap di bagian pantat Ada di antara dua tulang duduk Tulang duduk yang lebih menonjol Akan melindungi sarap dari tekanan yang berlebihan Sepanjang tulang duduk tepat Berada di bagian empuk sadel Saraf pantat relatif terlindungi Bila tidak Kumpulan sarap akan tertekan oleh sadel Dan bila permukaan sadel rata Tidak ada lekukan di bagian tengah Maka permukaan sadel tersebut Akan menekan kumpulan sarap Khususnya di bagian perinum Solusi untuk kondisi ini adalah Memilih sadel Dengan lebar yang sesuai dengan jarak tulang duduk Dan pilihlah sadel yang pada bagian tengahnya bolong Setidaknya ada lekukan Gesekan Lecet adalah hal yang paling menyakitkan Bila pantat hanya kebas Kesemutan atau panas Kita bisa beristirahat dulu Atau mengangkat pantat dalam durasi tertentu Tetapi bila paha dalam lecet Kita kesulitan untuk melanjutkan perjalanan Lecet yang disebabkan oleh gesekan pantat dengan sadel Bisa disebabkan oleh sadel yang terlalu tinggi Kemiringan sadel tidak ideal Dan bentuk sadel yang tidak menunjang Posisi sadel yang terlalu tinggi Menyebabkan pantat tidak bisa diam ketika mengayuh Pantat akan bergoyang Bergeser ke kiri dan ke kanan Pergeseran ini membuat pantat dan paha dalam bergesekan Solusi untuk kondisi ini adalah Dengan menyesuaikan ketinggian sadel Titik acuan ketinggian sadel adalah Jarak antara pedal pada posisi jam 6 Kepermukaan sadel Sama dengan jarak insim Anda Setelah ketemu ketinggian acuan Uji coba dengan bersepeda Sesuaikan ketinggian sadel Sampai mendapatkan ketinggian yang terasa nyaman Permukaan sadel yang miring Terlalu merunduk atau terlalu mendongak Menyebabkan pesepeda tergelincir ke depan atau ke belakang Dan menyebabkan gesekan Solusinya adalah Posisikan sadel sedatar mungkin Bila perlu Kemiringan sadel Ke atas atau ke bawah Jangan melebihi satu derajat Untuk sepeda santai Memilih sadel dengan hidung yang panjang Juga berpotensi terjadi gesekan Antara hidung sadel dengan paha dalam Solusinya Pilih sadel dengan belakang yang lebar Dan hidung yang pendek Sedangkan untuk pesepeda dengan posisi aerodinamis Pantat sering maju ke depan Dan terangkat Untuk itu Pilih sadel dengan belakang yang sempit Dan hidung yang panjang Di samping posisi sadel Hal yang membuat lecet adalah celana sepeda Pesepeda yang tidak menggunakan celana khusus sepeda Sering mengalami gesekan Terutama lipatan celana yang menonjol Akan bergesekan dengan kulit pantat Solusi untuk kondisi ini adalah Menggunakan celana sepeda dengan padding yang empuk Di samping itu Bila Anda sudah menggunakan celana sepeda Jangan lagi menggunakan celana dalam Karena lipatan celana dalam Akan bergesekan dengan kulit Yang bisa membuat lecet Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam gore Terima kasih telah menonton!